Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taman ala Sayyidina Muhammadinilladhi Tanhallubihi al-Uqadu Watanfarijubihi al-Qurabu Watukadobihi al-Hawaiju Watunaluubihi al-Rawoibu Wahusnul Hawatimi Wayustaskol Ghomamu Biwajihil Karim Wa'ala Alihi Wasohbihi fi kulli lamhati Wa nafasin Wa nafasin Bi'adadik Kulli ma'lumillak Bismillahirrahmanirrahim Nah setelah kita kemarin belajar tentang Asma'ud-Dars dan juga Apa kemarin? Asma'ul Hayawanat Sekarang kita belajar tentang Al-Amradu Ada yang tahu apa artinya Al-Amradu? Al-Amradu artinya Penyakit Nah hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Arabnya penyakit-penyakit Pasti kalian pernah sakit kan ya? Nah kalian pernah sakit apa saja kira-kira? Pilek, pusing, batuk Itu kan sudah wajar ya kita alami bersama Kita semua juga pernah mengalami sakit batuk, pusing, pilek, sakit perut, sakit gigi, dan lain sebagainya Hari ini kita akan belajar bahasa Arabnya Nama-nama penyakit tersebut Untuk yang pertama ada Al-Humma Al-Humma ini artinya demam Kemudian Az-Zukamu Az-Zukamu Pilek Terus As-Suda'u As-Suda'u Pusing Dan yang keempat ada Ar-Romadu Ar-Romadu ini artinya radang mata Kemudian Waja'u Sini Waja'u Sini artinya sakit gigi As- Musa'u As-Su'alu Batuk Is-Halun Is-Halun Diare Dum-Malun 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 Bisul Al-Mabatuno Al-Mabatuno Sakit perut Al-Mmalaria Malaria Nah ini adalah nama-nama penyakit dalam bahasa Arab yang wajib kalian tulis dan wajib kalian hafalkan di rumah Coba diperhatikan Ini ada pak dokter dan seorang pasien Pak dokternya bertanya kepada pasiennya Ma'asobaka kamu sakit apa? Pasiennya menjawab A'asobani almabetunu saya sakit perut Nah coba diperhatikan itu ada huruf yang budweke beri tanda merah Jika ada pertanyaan ma'asobaka kamu sakit apa? Jawabnya pasti diawali dengan A'asobani saya sakit Titik-titik sesuai dengan keluhan kalian Itu contohnya lagi sakit perut Jadi menjawabnya asobani almabetunu Nah misalnya kalau kalian pilak berarti asobani azukamu Gitu ya tergantung kondisi kalian Kemudian Nih dokter bertanya kepada pasien perempuan Kalau tadi pasiennya laki-laki bertanyanya Ma'asobaka gitu kan Nah kalau bertanya kepada pasien perempuan diganti Ma'asobaki kamu sakit apa? Gitu ya Kalau pasiennya laki-laki Ka ma'asobaka Kalau pasiennya perempuan Ki ma'asobaki Gitu Kamu sakit apa? Pasiennya menjawab Asobani alhumma Saya sakit demam Sama dengan tadi Kalau ditanyanya kamu Kamu sakit apa? Pasti jawabnya saya sakit Titik-titik Jadi kalau ada pertanyaan Ma'asobaka Atau ma'asobaki Jawabnya diawali Asobani Titik-titik Seperti itu ya anak-anak Contoh selanjutnya Nah ini ada dua orang perempuan Sedang membicarakan Ali Alinya itu lagi sakit apa? Iya Alinya sedang sakit pilek Kalau membicarakan orang Bahasa Arabnya gini Ma'asobak Ali Ali sakit apa? Gitu Jadi kita sebutkan nama orangnya Misalnya nama orangnya Ahmad Berarti diganti Ma'asobak Ahmad Ahmad sakit apa? Gitu ya Menjawabnya Asobahu azukamu Dia sakit pilek Karena yang dibicarakan Ali Dan Ali itu laki-laki Jadi menjawabnya Asobahu Ya Asobahu Dia sakit Kalau laki-laki Kalau laki-laki menggunakan Who Tuh Sudah Budwi ke Beri tanda merah Ya Selanjutnya Selanjutnya Nah gantian Yang sekarang yang sakit perempuan Namanya Aisyah Jadi Cara menjawabnya Ma'asobak Aisyah Aisyah sakit apa? Bedanya disini Itu ada Tanda merah Budwi kekasih tanda merah Kalau tadi yang sakit Ali Ma'asobak Ali Kalau yang sakit perempuan Asobats Ada taknya? Ma'asobats Aisyah Aisyah sakit apa? Kemudian Menjawabnya Asobaha azuda'u Dia sakit pusing Kalau tadi laki-laki Asobahu Kalau perempuan Asobaha Gitu ya Sudah Budwi ke Beri Warna merah Jadi harus diingat-ingat Sama anak-anak Kalau bisa ditulis di bukunya Biar tidak lupa Nah coba diperhatikan Ada teks sederhana Semak ya anak-anak Li Sodikun Aku mempunyai teman Ismuhu Hasan Namanya Hasan Dia di rumah sakit Asobahu malaria Dia sakit malaria Abi maridun Ayahku sakit Asobahu azuda'u Dia sakit pusing Ahi maridun Saudaraku sakit Asobahu azuda'u Dia sakit pilek Likul lida'in dawa'un Setiap penyakit ada obatnya Wallahu syafiun Dan Allah yang menyembuhkan Nah dari bacaan tersebut Banyak sekali kosa kata baru Yang tadi belum kita bahas Seperti mustashvah Itu artinya rumah sakit Kemudian maridun Itu artinya sakit Dawa'un Artinya obat Nah coba sih Sekarang kita baca Semua mufrodat Yang sudah kita pelajari tadi Bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Al-Humma Demam Az-Zukamu Pilak Az-Suda'u Pusing Ar-Romadu Radang mata Wajau Sini Sakit gigi As-Su'alu Batuk Ishalun Diari Dummalun Bisul Al-Mabatunu Sakit perut Al-Malaria Malaria Sodikun Teman Mustashvah Rumah Sakit Maridun Sakit Dawa'un Obat Alhamdulillah Alhamdulillah Pelajaran kita hari ini Telah selesai Jangan lupa Karena mufrodatnya Sudah banyak Dan mulai Agak susah Kalian tulis di buku tulis kalian Kalian catat poin-poin Yang penting tadi Yang buku ruk beri warna merah tadi Juga harus diingat Dihafalkan Kosa katanya Di rumah Jangan lupa Belajar dengan sungguh-sungguh Tugas dari buduike Dikerjakan dengan sebaik mungkin Tetap jaga kesehatan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi